Intro Seorang wanita dikabarkan menderita radang selaput dada setelah mengenakan masker wajah untuk waktu yang lama. Informasi itu menyebar melalui media sosial di saat semua negara menggencarkan imbauan penggunaan masker untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Akun Facebook Debra Jamison membagikan informasi tersebut menceritakan seorang wanita berusia 19 tahun mengidap radang selaput dada setelah mengenakan masker wajah selama 8 jam sehari, 5 sampai 6 hari seminggu. Benarkah mengenakan masker wajah dalam rentang waktu lama dapat mengakibatkan radang selaput dada? Dari hasil penelusuran tim kami, faktanya para peneliti mengatakan memakai masker wajah tidak beresiko terkena radang selaput dada. Dilansir AFP, Departemen Kesehatan di negara bagian Victoria, Australia tidak mencantumkan masker wajah sebagai penyebab radang selaput dada. Dijelaskan kondisi itu kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, kanker, bekuan darah di paru-paru dan kondisi otoimun. Masih dilansir sumber yang sama, Leon van de Thorne, Presiden Asosiasi Dokter Belanda untuk Penyakit Paru-Paru dan Tuberkulosis, menolak klaim tersebut. Lebih jelasnya ia mengatakan, tidak ada indikasi bahwa masker wajah membawa resiko kesehatan apapun. Kesimpulannya, klaim bahwa mengenakan masker wajah dalam rentang waktu lama dapat mengakibatkan radang selaput dada adalah salah. Faktanya, para peneliti mengatakan, memakai masker wajah tidak beresiko terkena radang selaput dada. Terima kasih telah menonton!